Hai assalamualaikum pemirsa langsung saja ya seperti biasa ya review mobil bekas di channel saya tanpa basa-basi apa adanya ini kebetulan kita baru dapat mobil Dehatsu new Xenia tipe X tahun 2013 ya Xenia generasi kedua ini tipenya X kalau itu ada garnish chrome nya di grillnya itu upgrade ya sama apa ini sama fog lampnya ini juga upgrade-an ya kayaknya sekilas kayak tipe R tapi enggak ini tipe X ya bawahnya tipe dibawahnya ini kan tempelan ini nah kalau apa aksesorisnya untuk Toyota Avanza sama Dehatsu Xenia itu banyak banget dipasarannya banyak ya melimpah ruah dan murah-murah ya dan mirip-mirip juga ya aksesorisnya karena ada yang cocok ada yang enggak beda-beda langsung saja ya mobil ini kita dapat di harga enggak sampai 80 ya karena mungkin kalau kotornya ya 76 ya cuman kalau kita ada biaya operasional dan lain sebagainya ya anggap aja nggak sampai 80 ya ini mobil ini 78 atau berapalah ya pokoknya kurang lebih segitu ya ini kondisinya seperti apa ya mobil ini di pasaran seperti apa harganya ya kalian bisa ngecek sendiri ya di pasaran ini worth it apa enggak saya tunjukkan kepada kalian siapa tahu kalian yang lagi nyari mobil seperti ini ya mobil keluarga nah tiga baris ya mesinnya irit mesinnya bandel terus pajaknya juga enggak begitu mahal ya termasuk murah lah ya dari untuk tahun sekelasnya dengan sekelas MPV yang lainnya ini termasuk terjangkau lah eh ini siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian atau jadi pandangan buat kalian ini ya teman-teman penampakannya dari dasu Xenia tipe X new Xenia tipe X tahun 2013 nah ini Xenia generasi kedua ya mesinnya sama kayak Xenia generasi pertama sebelumnya sudah VVTE ya jadi ini generasi mesin apa ini ini mesin K3 ya K3 kalau sekarang kan mesin NR ya sudah dual VVTE yang sekarang ini belum dual VVTE tapi ya dulu aja sudah terkenal ya Xenia tipe X ya Wipernya nggak ada Wipernya nggak ada ya karena tipe X tapi sensor mundurnya ada ya terus fileknya harusnya ini kaleng ini yang nggak ada Wipernya tapi fileknya sudah di upgrade banyak masih bagus terus itu ada spoilernya ya upgrade sak antena itu juga upgrade ya intinya ini kayaknya nggak ada harusnya kayak update apa ya ini please plank itu udah apa-apa itu cuman ya jadi udah lumayan lah ya udah nggak perlu tambah-nambahin lagi aja sudah sudah pantas ya kalau biasanya kan kelihatan gimana itu nggak ada foglamp nya terus itu cuman ya ini bodinya sudah sepet semua ya harga sikit nih ini aja udah lepas nih nah ini kayak gini ini harus dirapikan lagi tuh banyak micelin nah lumayan ya nah masih agak tebal juga untuk interiornya ini langsung saja iya ah interiornya ya gini ya isinya ini harusnya dilepas ini biar warnanya seimbang tadinya ini mungkin sudah coveran kayak gini warnanya ah joknya masih utuh semua belakang di kita lipat ya interiornya kotor banget enggak bersih nggak terus ini tipnya apa ini lepas nih tipnya apa ini ada model kaset model kaset ini yang dulu ya gitu ya ini ganti aja ini tip diluaran murah 500.000 udah sudah dapat yang terscreen kalau merk-merk cina ya ini nggak ada airbag nya ya sama itu nggak ada airbag nya ya di poek dua-duanya nggak ada tapi AC nya sudah double power ya Oh iya ini karpetnya sudah nggak ada ya enggak ada yang karpet apa yang karpet pakai kain kayak gini loh di sini ini karpet gitu bawah ininya Mas sudah yo tetep dapur Windows semua ya sentralok juga walaupun tipe ek dan ini ini AC nya agak apa ini brodol itu yang itu nah ini nah itu ini beli aku pernah online berapa ya 62.000 kayaknya Iya pernah beli online untuk Sene Avanza sama kayaknya sama bener yang yang asur-asur kayak gitu sama biasanya agak beda dikit biasanya kalau misalkan ada yang dikasih lampu gini ya terus ininya agak beda gitu tapi ini sama ininya ya ini apa brocel brocel kayak gini ya ini harus di ini belum diapa-apain kalau ini di dibersting garapin ya jadi rapi lagi terus itu sobek tuh ya ini dicopot aja ganti ininya bisa ini dirapi-rapiin ya cuman nah ini apa nih karpetnya ini harusnya masuk ke sini bawah sini ya perlu dirapi-rapiin lah ini tapi lampu nggak ada yang pecah terus apa ya kok kaki-kaki agak gendoh yang depan tapi kayaknya murah nggak itu mahal ini kita lihat mesin ya coba untuk penampakan ruang mesin ya ini sudah ada peredamnya mesinnya lumayan nah terus ini penampakan mesin K3 ya mesin yang terkenal bandel ini bandel gampang rawatannya ini ruangnya juga lebar-lebar untuk servisnya gampang ini terus untuk mesinnya udah mulai rembes itu yang atas ya yang atas yang bawah yang bawah juga kayak itu enggak itu rembusan atas ah ini dari atas cuman ini udah gak lama kayak rembesnya ini dan gak diperbaiki tidak diganti padahal murah ini aku pernah ganti kalau ya namanya Toyota itu eh Toyota DHS itu murah sih partnya dari yang 100ribu ada 200ribu ada sampai yang orinya berapa itu ada tapi pernah ganti ya di situ 100ribu aja sih perpak yang atas aja akhirnya sehat kayaknya lah enggak ada lampunya ini akhirnya aki basah api yang paling familiar ini familiar ekonomis tapi masih bagus lah ya ini aki ini terus apalagi nih ya di sini kalau selama mesin sih nggak masalah sih aku pakai enak enak aja nggak ada trouble kalau mesin paling kaki-kaki depan yang sebelah sini nah sebelah sini ini kaki-kakinya belum kita cekin cuman biasanya Toyota lebih murah gampang lah kalau itu coba kita kita ini aja ya start up aja ya Mari kita coba ini tuh cekin nyala baterai nyala supaya enggak kita lihat mati nah ya itu handrem kilometernya 89.000 untuk seekor Xenia ini masih masih rendah karena biasanya sih kalau mobil ini untuk tahun berapa 2016 aja mungkin standarnya pada seratusan ya seratusan karena mobil apa ya mobil operasional buat sana sini bandel ya jadi banyak bisa muat banyak itu kan bisa buat ah apa-apalah pemain mobil ini serbaguna jadinya kan biasanya kilometernya pada tinggi-tinggi ini paling ini ini nanti cepet aja nih cepet aja ganti yang apa layar sentuh ini atau gini aja ini pasti udah mati paling ini udah mati nih nggak nyala buang itu terus ini nggak apa untuk transmisi masih ya betul ya mbak bener-bener AC ya AC coba AC ini dingin saya udah pakai udah coba pelestrikan masih pada nyala ya lebih kecil masih pada normal ya kayak gini pun kalau nggak nyala susah nyarinya kabel yang mana yang Pak yang putus atau yang apa itu ini masih normal semua ini nggak ada elektrik spion ya kalau ininya masih ah masih apa sudah sentralok ya tapi aku sukanya ini ya kalau mobil yang lain-lain kadang ada auto auto upnya itu kadang ke atas kadang ke bawah ini ke atas ke bawah kok betul ini tipe rendah jadi setiap mobil itu emang ini mobil bekas itu emang ada kelemahan masing-masing ada kelebihan masing-masing jadi makanya ya sesuaiin saja sama kebutuhan kalau menurut saya sih nggak ada yang jelek ya semua itu pasti ada kelebihan kekurangan masing-masing lah ini kayak gini nih nah harus di kayak gini nah apa manual ya manual kayak angkot Hai gimana kalau kita ajak jalan ya mobil ini ya kita coba Mari kita coba nih kalau apa ini apa ya masih normal kalau manual lepasin dikit ini masih jalan gitu ya nah ini masih masih jalan ya masih normal semua kalau giginya coba untuk mundurnya agak bersusah tapi gampang juga cuman agak susah menurut saya kurang cep gitu loh tapi masih wajar ya masih wajar dan ini apa kalau kalau menurut saya sih hampir 100.000 itu ganti ini aja oleh transmisi ini kayaknya masih belum pernah diganti mungkin kalau setirnya juga masih ponter juga masih inilah masih enak ini cuman kaki-kaki itu kendu ini yang depan nah ini bunyi nih kaki-kaki nah denger ya kaki-kaki bunyi ya denger apa enggak itu di itu apa di HP ya ini bukan kamera canggih ini kamera HP ini ya kalau ukuran mobil ini bukan mobil rawatan ya nah menurut saya ini nggak mobil rawatan tapi sebenarnya kalau mobilnya ya masih sehat lah masih sehat ini cuman tinggal perma-perma aja dikit ya kayak cuman kalau nyari ori gua di luar itu sudah pada sepetan muter ya jadi udah nggak ori tapi nggak masalah menurut saya ya sih tinggal cari fungsional aja kalau nyari ori ya ini nggak dapet oh video saya seperti biasa ya saya cuman ngasih gambaran kepada kalian yang sedang nyari mobil bekas ya itu siapa tahu dari video saya itu pas kalian lagi nyari mobil yang sama ya jadi kalian punya gambaran oh informasinya mobil itu rata-rata seperti ini ya kan pasarnya seperti ini kan paling nggak kalian punya gambaran nah siapa tahu juga kalian lagi bingung mau nyari apa eh kok lihat video saya mobil itu ah kayaknya recommended atau referensi ya kan nggak harus mobil saya ya nggak harus mobil saya mungkin mobil di luar juga bisa ya yang penting saya tujuannya semoga tayangan ini bermanfaat ya bisa menjadi gambaran kalian yang sedang mencari mobil bekas untuk kalian yang belum nemu gambaran atau belum nemu mobil yang sesuai di video saya kalian bisa subscribe ya channel saya dan pencet tombol loncengnya tentunya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari video saya ya oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya berkah barokah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umu Terima kasih.